Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta menggelar akhir usanah dan pelepasan siswa kelas 6 angkatan ke-21 di Graha, Sababuana, Kamis 27 Juni. Sebanyak 126 siswa dinyatakan lulus 100% secara akademik dan menyelesaikan hafalan Al-Quran minimal 2 Jus. Kepala SDI Tenur Hidayah Rahmat Haryadi mengatakan, program pembelajaran Al-Quran di sekolah dengan metode litakwa diselesaikan oleh 126 siswa. Pendidikan di SDI Tenur Hidayah Surakarta memadukan kurikulum kekhasan jaringan Sekolah Islam Terpadu dan kurikulum nasional baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka. Mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta mengacu UU Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, untuk membekali para lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki kecakapan hidup, sekolah memberikan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta pengayaan. Hal itu dibuktikan dengan capaian hasil penilaian akhir sumatif jenjang dan rata nilai rapor yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Nabil Alais, saya bersekolah di SDI Tenur Hidayah Surakarta, umur saya 13 tahun, saya menghafal Al-Quran dari kelas 3 sampai kelas 5, 3 tahun. Saya menghafal Al-Quran 30 juz dengan cara satu hari, dahulu itu satu lembar per hari. Karena saya ingin memberi syafaat kepada orang tua saya. Harapan kedepannya, saya ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Suratnya, ayatnya panjang-panjang, kalau enggak hafalannya itu enggak masuk ke otak itu. Memang hafalnya satu ayat-satu ayat, tapi itu digabungkan. Satu lembar, tapi ngaparinya itu satu ayat-satu ayat, tapi itu digabungkan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.